Intro Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan editorial media Indonesia. Situasi global saat ini mengalami krisis pangan. Presiden mengajak semua pihak mencari solusi. Terus naiknya harga pangan imbas dari perubahan iklim ekstrim, pembatasan ekspor sejumlah negara, hingga ambiarnya tata niaga pangan dunia akibat perang Rusia-Ukraine. Situasi itu membuat tiap negara harus membuat strategi untuk menjaga ketahanan pangannya. Inilah editorial media Indonesia edisi Sabtu 16 September 2023 dengan tema Kembali Berdaulat di Sektor Pangan. Bersama saya Valen Siaman Finsi. Anda bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 021-583-99100. Pagi ini sudah hadir bersama saya ada anggota Dewan Redaksi Media Group Kania Sutisna Winata. Mbak Kania, selamat pagi. Selamat pagi Valen. Sehat ya Mbak ya. Alhamdulillah. Mbak Kania hari ini kita akan bahas editorial. Hari ini editorialnya adalah Mbak Kania kembali berdaulat di sektor pangan. Kalau dari judulnya kembali berdaulat di sektor pangan. Kita lagi berusaha untuk berdaulat kembali? Iya ya kalau judulnya aja sudah kembali berdaulat mungkin ya berarti posisinya sekarang ini belum berdaulat. Sekarang belum berdaulat. Belum berdaulat. Tapi ini lagi-lagi kita ingin bicara soal ketahanan pangan buat sebagian masyarakat itu memang adalah isu yang agak jauh begitu ya. Tapi kalau kita bicara soal kebutuhan pangan itu adalah isu sehari-hari begitu ya. Sangat dekat dengan kita. Sangat dekat dengan kita. Misalnya persoalan kebutuhan yang paling utama misalnya salah satu komoditas strategis pangan kita adalah misalnya beras begitu yang sudah menjadi konsumsi utama gitu. Dalam keseharian kita gitu bahkan dikatakan belum kenyang kalau belum makan nasi gitu ya. Nah tapi utamanya yang kemudian juga disoroti oleh Presiden bahwa sekarang kalau kita bicara kondisi di luar sana atau kondisi secara global ada krisis pangan. Ada inflasi yang kemudian menghantui. Nah yang kemudian juga akan bisa berdampak ke Indonesia karena ada tambahan lainnya itu ancamannya adalah El Nino gitu. Yang mungkin bisa berdampak pada sektor pertanian pada produksi pangan gitu di dana di dalam negeri. Maka dari itu sebenarnya kalau kita melihat sudah ada proyeksi dari BPS yang memproyeksikan bahwa sampai dengan akhir tahun ini atau bahkan sampai awal tahun depan ada kemungkinan defisit beras. Kalau kita fokus ke situ dulu gitu ya karena kalau kita bicara pangan strategis sebenarnya ada beberapa. Tapi karena beras itu adalah yang utama bagaimana memastikan ketersediaan dan juga keterjangkauan. Karena kita lihat harga itu juga bergejolak, sempat merangkak naik, meredah di bulan Agustus. Tapi kalau kita melihat proyeksi dari BPS akan ada defisit beras sampai dengan awal tahun depan ini yang kemudian harus dipastikan bagaimana caranya gitu, bagaimana strateginya. Nah itu untuk jangka sampai dengan akhir tahun ini. Tapi jangka panjangnya ini ada persoalan dunia yang bisa jadi menjadi ancaman, bisa juga menjadi peluang gitu lah kurang lebih seperti itu. Itu yang disampaikan juga oleh Presiden Joko Widodo pada saat kemarin pidato di IPB yang mengatakan kalau bisa saja ancaman ini jadi peluang untuk kita. Tapi mbak kan semua berbicara kita mau berusaha berdaulat tapi kita masih impor. Itu sebenarnya logikanya cocok atau sebenarnya tidak masalah impor itu tidak ada hubungannya. Ya untuk sekarang ini untuk memastikan ketersediaan ya, ketersediaan dulu ya kita belum bicara soal distribusi gitu ya, ketersediaan itu memastikan bahwa ya stoknya sekarang mencukupi. Ketika misalnya konsumsi nasional kita berapa, kemudian produksinya berapa, jika ada defisit ya harus memastikan bahwa konsumsinya harus tercukupi. Bahwa kemudian ketika keran impor harus dibuka, apakah kemudian sekarang tersedia tidak gitu pasarnya gitu masalahnya seperti itu. Karena kita lihat akhir-akhir ini beberapa negara kalau kita bicara soal ketahanan pangan global, beberapa negara akhirnya memutuskan untuk menempuh kebijakan yang mungkin tidak populer gitu ya. Untuk mulai membatasi ekspor pangan gitu. Nah Indonesia sendiri bagaimana gitu. Mbak Kandia kan jurnalis senior yang paham betul soal ekonomi. Kalau seandainya, tapi bukan pakar, tapi jurnalis senior, pada saat diimpor apakah itu nanti akan berpengaruh dengan terjangkaunya harga untuk masyarakat? Yang pasti ya memang sekarang yang perlu dijaga adalah soal stabilitas ya, jadi tidak hanya soal ketersediaan tapi juga stabilitas harganya dan memastikan bahwa harga terjangkau gitu. Karena jangan sampai ketika misalnya pasokan terganggu, itu kan membuat akhirnya akan ada defisit yang membuat harga pangan ini kan akan naik gitu ya. Merangkak naik gitu ya. Merangkak naik, jangan sampai kemudian hanya lapisan masyarakat atas saja yang bisa membeli gitu karena harganya yang tidak terjangkau. Itu yang sebenarnya memang harus dijaga ke depannya. Kita bicara jangka panjangnya juga bagaimana kita kembali berdaulat karena jangan lupa ada masanya, ada masanya Indonesia berdaulat, bersuasembada beras misalnya. Ada kebijakan yang waktu itu ditempuh bahwa kemudian Presiden mengatakan sekarang dibutuhkan inovasi. Nah itu yang sekarang kita tunggu gitu. Inovasi seperti apa untuk memastikan bahwa ketersediaan pangan, terutama pangan-pangan strategis kita ini terjaga dan harganya juga terjangkau gitu. Jadi tidak juga harus malu ketika misalnya meniru kebijakan yang pernah ditempuh sebelumnya. Walaupun memang tantangannya sekarang berbeda tentunya gitu ya. Tantangannya itu kan misalnya krisis pangan ini kan mulai terjadi pada saat misalnya perang di Ukraina pecah gitu. Kemudian sekarang juga ada perubahan iklim yang kemudian dikaitkan dengan adanya fenomena Ermino dan lain sebagainya. Nah ini berkaitan juga dengan bagaimana dampaknya terhadap produksi pangan kita, terhadap misalnya lahan pertanian atau terhadap panen gitu di Indonesia. Karena lagi-lagi ini adalah faktor eksternal gitu. Memang sudah diantisipasi tapi memang terlalu banyak gitu faktor ketidakpastian. Dan jangan sampai kemudian akhirnya kita terlalu bergantung gitu pada negara lain untuk misalnya membuka atau mulai menyalurkan. Kalau misalnya kemudian nanti terjadi ada kekurangan pangan di dalam negeri, kita harus bergantung pada negara lain untuk memastikan ketersediaan pangan di dalam negeri. Itu yang kita harus hindari. Kita tidak boleh bergantung tapi pada saat kita melakukan impor itu berarti bisa tujuannya untuk mengendalikan harga. Iya, betul. Oke, Pemirsa kita akan simak selengkapnya terlebih dahulu editorial Media Indonesia Sabtu 16 September 2023 dengan tema Kembali Berdaulat di Sektor Pangan. Kembali Berdaulat di Sektor Pangan Pada Dies Natalis ke-60 Institut Pertanian Bogor kemarin, Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan situasi global yang saat ini sedang mengalami krisis pangan. Ya, betul. Global bukan cuma Indonesia dan itu tengah berlangsung saat ini. Kita semua sepakat, Presiden bukan bermaksud ingin menakut-nakuti rakyatnya lewat pernyataannya itu. Di tengah naiknya suhu muka bumi akibat fenomena alam El Nino saat ini, Presiden ingin mengajak semua pihak tetap berkepala dingin untuk mencari solusi bersama, Bukan bertindak panik. Memang belum ada alasan untuk panik, Karena berbagai komunitas pangan masih mudah ditemui di pasar. Namun jika kita bertanya kepada emak-emak yang kerap berbelanja di pasar, Semua sepakat harga bahan pangan terus merangkak naik sejak Januari 2023. Terus naiknya harga pangan itu tak lain imbas dari perubahan iklim yang sangat ekstrim. Pembatasan ekspor sejumlah negara hingga ambiarnya tata niaga pangan dunia akibat perang Rusia-Ukraina. Keseimbangan antara pasokan dan permintaan global pun menjadi jomplang. Di saat volume kebutuhan isi perut tak berubah, pasokan mengalami gangguan. Situasi itu membuat tiap negara harus membuat strategi untuk menjaga ketahanan pangan masing-masing. Negara yang tak punya kecukupan pangan terpaksa membeli dengan harga mahal dari negara lain, Itu pun jika negara tersebut punya sisa kelebihan stok. Di sisi lain, negara-negara produsen pangan tentu akan lebih mendahulukan kebutuhan rakyatnya ketimbang kebutuhan negara lain. Di dalam negeri, naiknya harga pangan sejatinya sudah dilaporkan Badan Pusat Statistik atau BPS sejak Januari 2023. Inflasi harga bergejolak atau volatile item yang didominasi bahan pangan terus melaju sejak awal tahun hingga Juli dan baru bisa turun pada Agustus lalu. Sepanjang tahun ini, inflasi kelompok harga bergejolak secara bulanan yakni 1,40% Januari, 0,28% Februari, 0,29% Maret, 0,29% April, 0,49% Mei, 0,44% Juni, dan 0,17% Juli. Harga pangan baru bisa mengalami deflasi 0,51% pada Agustus karena masuknya musim panen. Namun yang perlu menjadi catatan, tingginya harga pangan sepanjang satu semester itu di luar kelaziman. Lazimnya, kelompok harga bergejolak itu akan mengalami deflasi jika dalam 2-3 bulan sudah mengalami inflasi. Kelompok harga tersebut biasanya mengalami deflasi setelah periode Ramadan dan Lebaran. Deflasi pada Agustus pun lebih disebabkan oleh sedikitnya membaiknya pasokan karena masuknya masa panen di sejumlah wilayah. Namun, hasil produksi itu pun sudah diprediksi sejak jauh hari tak bakal mencukupi dan akan ditambal lewat pasokan impor. Untuk 2023, pemerintah telah menugaskan bulog mengimpor 2 juta ton beras. Hingga saat ini, sudah terrealisasi 1,55 juta ton dan sisanya 453 ribu ton dalam perjalanan. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi 2023 yang dipimpin Presiden Joko Widodo pada Senin 11 September lalu, BPS sudah mengingatkan adanya ancaman defisit beras di dalam negeri yakni kekurangan 0,09 juta ton pada September dan 0,27 juta ton pada Oktober. Kekurangan terjadi karena produksi beras domestik ditaksir hanya 2,46 juta dan 2,28 juta ton, sedangkan konsumsi diperkirakan sebanyak 2,55 juta ton per bulan. Defisit itu diprediksi akan berlangsung hingga Januari 2024. Karena itu, BPS pun telah memperhitungkan inflasi harga pangan akan kembali terjadi mulai September ini hingga awal tahun depan. Dari paparan BPS tersebut, kiranya sudah cukup menjadi data dan fakta bahwa ketahanan pangan kita masih jauh dari status ideal. Bahasa gampangnya, ketahanan pangan kita sangat rapuh dan kebutuhan perut kita sangat bergantung pada kemurahan hati negara lain. Situasi itu bertolak belakang dengan situasi di era 80-an. Di masa kejayaan beras nasional, program suasembada beras di zaman itu bahkan menjadi role model bagi negara lain. Pantang bagi Indonesia mengimpor beras di Orde Baru. Pemerintahan kala itu masih memegang kuat prinsip negara agraris dalam menjalankan kebijakannya. Sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi ciri negara agraris tak tergerus oleh perubahan zaman. Semua tentu sepakat. Mencontek keberhasilan di masa lalu bukan sesuatu yang haram bagi pemerintahan sekarang maupun yang akan datang. Bahkan mungkin harus dilakukan jika kita memang ingin kembali berdaulat di sektor pangan. Pemerintahan kala itu masih memegang kuat prinsip negara agraris dalam menjalankan kebijakan. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Untuk membahas tema editorial hari ini kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan analis kebijakan pangan. Ada Syaiful Bahari. Pak Syaiful selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Pak Syaiful ini kita tahu India membatasi ekspor untuk beras non-bas mati. Apakah ini punya dampak langsung Pak ke Indonesia? Ya ini sangat berdampak ya langsung karena India itu adalah negara eksportir beras terbesar di dunia. Dia itu menguasai 40% dari pangsa beras di internasional. Jadi sudah pasti seluruh negara dan India itu juga eksportir ke 150 negara setiap tahunnya. Jadi sudah pasti seluruh negara yang memang masih bergantung pangannya khususnya beras kepada ekspor itu bergantung kepada India. Dan berikutnya Vietnam dan Thailand. Tapi India lah yang cukup besar. Oke. Ini penting karena mengingat kemarin Presiden Joko Widodo yang mengingatkan kita bahwa ada beberapa negara yang membatasi ekspor dan ini bisa berdampak jadi krisis pangan juga di negara kita. Pak Syaiful, kalau kita lihat juga ini terkait krisis di Rusia, Ukraina juga mengganggu pangan khususnya gandum. Apakah kita merasakan dampaknya Pak Syaiful? Itu sebetulnya iya. Karena begini, komoditi beras ini, ini kan sudah menjadi satu komoditi internasional. Jadi geopolitik itu juga sangat mempengaruhi. Jadi ketika terjadi perang di satu kawasan, itu pasti mempengaruhi dari perjalanan ekspor dan impor dari komoditi pangan, termasuk berang. Nah masalahnya di kita, di Indonesia ini, betulnya kan sudah tahu. Dari mulai awal, kita sudah tahu ada perang Rusia-Ukrainia, kemudian kita sudah tahu bakal terjadi El Mino, kita sudah tahu juga bakal terjadi perusahaan global. Harusnya ada antisipan kita arah sana untuk rencana mitigasi secara nasional. Nah itulah yang menjadi kuncinya. Oke, Pak Syaiful, kalau sudah ada kondisi seperti itu hari ini, bagaimana sejauh ini kita pemerintah sudah menerapkan strategi supaya kita punya ketahanan pangan di Indonesia? Yang jadi soal di kita, itu adalah kebijakan cadangan pangan nasional kita. Jadi cadangan pangan nasional kita ini kan diatur di dalam beberapa peraturan pemunggungan. Nah salah satunya adalah di PEPES nomor 125 tahun 2022. Di situ tidak ditegaskan secara pasti berapa sebetulnya cadangan beras nasional ini harus ditempatkan. Ada 20 persen, tidak ada ketentuannya. Tapi dari 20 persen ini, yang dikelola oleh pemerintah secara langsung itu cuma 8 persen. Jadi kalau kita hitung cadangan beras nasional kita itu 6 juta dalam satu tahun, kalau 8 persen itu cuma 480 ribu ton yang dikelola oleh pemerintah secara langsung ya. Yang selebihnya, yang 11,5 persen itu ada di masyarakat, nah itu kita pasti. Nah inilah yang harus dirumuskan soal cadangan beras nasional itu. Hmm, jadi ini jadi PR untuk pemerintah meluruskan ini. Pak Syaiful, kalau seandainya nanti terjadi kondisi yang mungkin, karena kondisi pasti fluktuatif, dinamis, tidak selalu baik. Mitigasi seperti apa yang harus disiapkan pemerintah Pak Syaiful? Yang pertama adalah segera mengevaluasi dan mengkoreksi tentang cadangan beras nasional itu. Harus ada kepastian, jadi jangan samar-samar ya Pak ya. Jadi seperti dibilangnya, ya itu beredar di masyarakat, beredar di rumah tangga, beredar di pabrik-pabrik penggilingan tadi, itu nggak bisa. Kalau India itu, atau Vietnam dan Thailand, yang namanya cadangan beras nasional pemerintah itu, dia langsung secara fisik dikuasai di gudang-gudang pemerintah. Jadi bisa diukur, di kita tidak. Bahkan Bulog di akhir 2022 tiba-tiba mengumumkan cadangan beras pemerintah itu tinggal 250 ribu ton. Itu kan riset, bagaimana pertanggung jawabannya sementara kebutuhan kita setiap bulan itu 2,5 juta ton. Dan 1 tahun kita 30 juta ton. Nah ini yang harus dikoreksi, dievaluasi, sehingga strategi mitigasi kita dalam krisis tangan itu kita bisa segera atasi dari awal. Oke, kalau seandainya dengan prediksi-prediksi yang ada, seandainya kita defisit beras, kemudian kita harus impor, pemerintah harusnya mengambil langkah apa yang paling cepat, Pak Saiful? Sekarang ini problemnya memang, kalau defisit, Pak, dari beberapa waktu yang lalu itu biasa terjadi. Ya, kekurangan-kekurangan itu biasa terjadi. Nah, biasanya itu kan di atasi melalui impor, ya, antara 200 ribu ton, 500 ribu ton, ya. Itu biasanya maksimal 500 ribu ton untuk cadangan beras pemerintah yang dikelola oleh Bulog. Tetapi sekarang problemnya, hampir semua negara-negara ini menghentikan ekspornya, itu yang menjadi akar soal kita. Nah, jadi sekarang ini langkah-langkah impor untuk stabilitasi harga, makanya kemarin saya sampaikan, Mbak, waktu itu, kan dikatakan bahwa dengan adanya Bansos otomatis akan turun harga. Tidak, makanya sekarang akhirnya Presiden Jokowi perintahkan untuk operasi pasar. Nah, kenapa dari mulai awal, dari mulai awal di awal tahun itu ketika harga beras mulai merakak naik, yang difokuskan itu dari import yang datang di awal itu, itu harusnya untuk operasi pasar. Jadi bukan sibuk urusan soal Bansos, ya. Yang itu juga belum tentu itu cukup, dan itu tidak hanya 10% untuk menstabilkan harga. Nah, inilah dari mulai awal karena kepanikan, pemerintah panik, kemudian cadangan berasnya juga menipis, yang impornya juga masih cari sana-cari sini. Jadi, akhirnya jalan keluarnya menjadi tidak masuk akal, seperti itu. Nah, langkah saya, yang saran saya, Mbak, cadangan beras impor yang ada sekarang ini bagaimana itu dipakai untuk stabilisasi yang harga dulu di pasar. Itu yang menjadi kunci, betulnya. Oke, itu jangka pendeknya yang paling dekat yang bisa diambil pemerintah. Kalau jangka panjangnya apa, Pak Syaiful? Nah, jangka panjang begini, Mbak. Ini kan kita belajar dari India, kan kemarin itu dibanggah-banggahin di India, ya. Kita ini kan lahan pertanian kita kan cuma 10,6 juta, yang khusus Pak Adir, 10,6 juta hektare, ya. Nah, sementara tuh jumlah konsumsi kita kan sekitar 30 jutaan per tahun. Kita tuh sebetulnya punya potensi besar ke depan itu, yaitu lahan sering. Luas lahan kita kan 188,20 juta. Kemudian lahan sering itu sendiri ke 78 persen. Jadi, lahan basah sendiri itu cuma 22 persen. Nah, dari lahan sering ini, sebetulnya yang bisa digunakan untuk pangan itu sekitar 23,26 juta hektare. Ini lebih dua kali lipat dari lahan yang sekarang ini ada. Jadi, kalau lahan sering ini bisa dimaksimalkan dari mulai soal benihnya, ya. Kemudian soal modernisasinya, hilang-hilang kering, dan sebagainya. Kita persis, kita bakal selesai sembah, bahkan surkus, dan bakal kita bisa eksplor. Nah, seperti India. India itu, lahannya itu 40 juta hektare. Sepertinya itu lahan kering. Tapi, dia mampu memproduksi 160 juta ton per tahun. Nah, saya kira ke depan visi kita di pertanian ini, jangan hanya mengandalkan wetland, lahan basah. Itu akan susah untuk kita menjadi negara yang bisa bersuasendada, bahkan menjadi negara eksportif. Jadi, harus mulai ada terobosan baru ke depannya. Nah, terobosan baru. Tadi Pak Syafel bilang terobosan baru. Sama dengan Presiden Joko Widodo yang kemarin mengatakan harus ada inovasi. Harus ada terobosan baru, jangan alergi dengan teknologi. Apakah ada rekomendasi kebijakan baru dan inovatif itu seperti apa, Pak Syafel? Sebetulnya, jangan hanya mengandalkan pengembangan-pengembangan paritas, ya. Yang secara itu salah satu. Yang harus diperbaiki yang sekarang ini, Pak. Misalnya nih, pemilihan-pengembangan padi rakyat yang teknologinya itu terbelakang. Jadi, 160 ribu pengilangan padi itu, itu lara-lata teknologinya itu di usia 70-80-an. Dan tentu saja dengan teknologi yang terbelakang, maka kita banyak sekali kehilangan rendemen dalam panen, dalam proses dari gabas yang menjadi beras, ya. Nah, kalau kita kehilangan 2% saja rendemen kita, ya, itu kita kehilangan lebih dari 1 juta ton beras. Nah, karena itu ke depan, kita nggak usah mulut-mulut untuk melakukan terobosan-terobosan. Perbaiki industri-industri pengilingan padi yang ada, ya kan, dan kemudian perbaiki... Sudah benar, itu mekanisasi sekarang sudah terjadi. Karena mekanisasi itu mengurangi kehilangan rendemen. Nah, jadi kalau kita bisa ke depan meningkatkan 5% saja rendemen dari panen sampai ke beras, kita sudah punya cadangan 1,5-2 juta ton beras, gitu. Nah, saya kira itu yang menjadi kunci sebetulnya. Jadi, jangan hanya mikirkan satu sisi saja, gitu loh. Tapi secara keseluruhan. Baik, terima kasih, Syaiful Bahri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Editorial Media Indonesia. Bahkan ini kita harus jeda terlebih dahulu, ya, Mbak Kania. Nanti kita akan bahas lagi terkait editorial kita pagi hari ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pak Bersa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan dengarkan komentar dan tanggapan dari penelpon kita pagi hari ini. Yang pertama ada Pak Kendi dari Tolitoli, Sulawesi, Suteng. Pak Kendi, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Silahkan Pak Kendi. Ya, saya awali dengan lagunya Cosplus. Tanah kita, tanah surga, tongkat dan kai jadi tanaman. Itu maknanya tanah kita subur. Ya kan? Halo, Metro TV di Tolitoli hari ini beras sangat mahal. Ya kan? Rp14.000 hingga Rp15.000 per satu kilo. Begitupun juga telur Rp2.500 per butir. Ini apa yang salah? Saya tidak ngerti kenapa sampai bisa begini. Dan ini sangat susah terkendali harga-harga ini. Inilah bedanya hari ini di erat dengan erat orde baru. Kalau di erat orde baru, kenaikan barang-barang itu nanti ada penguang dari pemerintah kalau gaji pegawai naik atau bebek makan naik. Tapi ini tidak. Setiap saat naik, Ukraina perang dengan Rusia, minyak goreng dampaknya ke kita naik lagi. Ini entah apa lagi. Jadi ini mohon-mohonlah. Dan kita bagaimana caranya? Jangan selalu mengimpor beras. Berpikirlah ekspor beras. Karena kita subur dan luas. Petani kita ini pandai-pandai semua. Soalnya mungkin dikarenam kukut tidak ada lagi. Sehingga keibatnya begini. Saya pikir begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kendi. Selanjutnya pemirsa ada Ibu Ong Behwa dari Jakarta. Ibu Ong selamat pagi. Silahkan Ibu Ong. Selamat pagi Mbak Valen. Selamat pagi Mbak Kendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ong. Negara kita kan negara agraris ya Mbak Valen. Jadi pertanian kan harusnya insinyur pertanian itu Mbak tidak duduk di belakang meja Mbak Anu Valen dan Mbak Kan ya. Harusnya jadi petani. Petani itu diberi gairah untuk menanam padi agar mereka itu berproduksi. Ini enggak, petani ini kan pendapatannya sangat minim. Jadi petani sendiri itu malas nanam padi. Lahan kering dipakai untuk apartemen. Lalu sawah-sawah juga dipakai untuk perumahan. Sekarang sudah terjadi di negara-negara luar krisis pangan dengan adanya Perang Ukraine. Kan Presiden Jokowi Jauhari sudah mengatakan hati-hati dengan krisis pangan. Dan Presiden juga pada Dias Natalis mengatakan kita itu masih mau import beras dari India itu enggak ada salahnya Mbak Anu Valen. Jadi untuk biar aja supaya rakyat kita itu tidak kelaparan Mbak. Kalau rakyat kita sampai kelaparan kan nanti jadi salah jadi sorotan dunia. Jadi intinya harusnya rakyat kita tidak kelaparan ya Ibu Ong ya. Ibu Ong terima kasih. Semoga tidak kelaparan Mbak Anu Valen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pemirsa ada penelpon ketiga Pak John Veto dari Batam. Pak John selamat pagi. Silakan Pak John. Selamat pagi Mbak Valen. Selamat pagi Mbak Kania. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Ini bencang apa alam ini. Lino tambah lagi dengan perang Ukraina-Rusia. Memang berdampak kepada pasok pangan. Dan lagi Lino ini kan tidak adanya hujan gitu. Jadi lahan itu kering. Ini permasalahan kita. Jadi begini Pak Pak. Saya takutnya ini. Kita kan tidak lama lagi. 140 hari lagi. Tidak salah gitu apa. Mengadakan besar demokrasi. Jadi ini akan ada. Akan ada. Kepanikan sedikit lah mungkin. Tapi ini kenapa bisa terjadi seperti ini. Jadi ini kan. Ya kalau masalah. Kalau import itu kan banyak. Bukan negara banyak. Tapi bukan itu. Bukan import itu. Jadi kemana yang program-program Bapak Presiden. Yang bikin apa. Resiport itu. Yang apa itu. Yang besar-besar itu. Baik. Nah sekarang ini. Apa ini kemarau ini panjang ini. Jangan takut pula. Kita ini masyarakat jadi sasaran lagi. Ini untuk konsumsi politik. Oke. Pak John di Batang Meras. Lebih mahal dari biasanya. Atau tidak? Di Batang itu kan. Masyarakatnya kan tidak banyak. Menurutnya kan tidak banyak. Kepri. Paling 2 juta orang lebih sedikit aja. Berasnya ya. Kalau kami Batang kan. Gini. Batang ini kan. Dengan Singapura. Malaysia kan bertandakan. Kalau saya lainnya apa. Kan. Begit ke Malaysia aja pagi. Siang balik. Dia bisa bawa beras. Agak 5 kilo. 2 kilo kan bisa masih. Tidak begitu apa. Berasnya standar harganya. Tapi ada juga yang premium. Ada yang apa. Cuma kita yang takut. Kita yang di daerah apa. Yang penduduknya padat. Gitu. Baik. Terima kasih Pak John Veto. Untuk komentarnya pagi hari ini. Terima kasih Pak John. Pemirsa. Bahkan ya. Kita harus jeda lagi terlebih dahulu. Nanti sesaat lagi kita akan bahas. Terkait apa komentar-komentar. Dari penelepon kita pagi hari ini. Jangan kemana-mana. Taplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mbak Kania tadi kita sudah dengar dari pengamat, dari analis kebijakan soal pangan, sudah dari pemirsa di rumah juga sudah. Ada beberapa poinnya Mbak. Yang pertama tadi kita bahas dulu soal mungkin teknologi kali ya Mbak ya. Karena teknologi ini juga disinggung Presiden Joko Widodo. Dan apakah menurut Mbak Kania, kalau seandainya kita mau mengimplementasikan teknologi tambahan. Apakah semudah itu bisa kita langsung. Oh ini kita punya barangnya, kita bisa terapkan. Yang namanya teknologi itu pastinya butuh penyesuaian gitu ya. Apalagi kalau kita bicara teknologi pertanian gitu. Yang kemudian juga sempat disinggung oleh pengamat yang tadi kita wawancara gitu. Mengatakan bahwa sebenarnya misalnya dalam proses penggilingan saja sekarang teknologi kita sudah ketinggalan gitu. Bahwa kemudian menghasilkan randomen yang akhirnya bisa mengakibatkan produksi beras gitu. Misalnya itu menjadi berkurang. Jadi dalam proses produksinya itu ada tahapan-tahapan yang memang harus diperhatikan yang bisa mempengaruhi produktivitas dari beras itu sendiri. Ini artinya menimbulkan pertanyaan besar gitu. Apakah sebenarnya selama ini tuh memang kita sudah melakukan pembaruan, sudah melakukan inovasi. Itu yang kemudian juga dipertanyakan gitu kan. Terobosan seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan gitu. Nah kalau kemudian sekarang kita memilih teknologi tertentu misalnya yang sempat disinggung oleh Presiden adalah soal kecerdasan buatan gitu. Nah apakah kemudian SDM pertanian kita sudah siap gitu. Itu kan menjadi pertanyaan berikutnya gitu. Tidak hanya teknologi tapi orang petani yang menggunakan juga harus siap ya Mbak? Harus siap. Kemudian kan tadi disampaikan juga gitu oleh Ibu Ong yang mengatakan insinyur insu pertanian gitu harus turun ke lapangan, harus menjadi petani gitu ya. Untuk membantu petani bagaimana misalnya meningkatkan produktivitas dari lahan. Karena ya kita diketahui sebagai negara agraris menjadi pertanyaan ketika kemudian sekarang harga beras kok jadi naik. Harga beras kok jadi mahal gitu. Yang sempat juga disinggung oleh penelapan pertama gitu kan. Betul. Yang mengatakan kalau biasanya kita kalau sesuai lagu, bukan lautan hanya kolam susu, itu semua bisa dilempar saja jadi tumbuh. Betul. Ada yang kecewa mungkin Mbak Kania dengan kondisi yang seperti ini. Kondisi hari ini ternyata beras merasa mahal. Sampai tadi kata Pak John ini tinggal beli di luar saja. Dari Batam belinya kok ke Malaysia kan gimana gitu Mbak? Ya itu adalah persoalan yang memang harus diatasi segera gitu ya. Kalau kita bicara kembali lagi ke pernyataan dari pengamat di awal mengatakan bahwa ini ada persoalan besar misalnya soal cadangan pengan nasional. Yang tidak ada kepastian sebenarnya berapa gitu ya. Bahwa dikatakan jumlah yang diatur dalam undang-undang yang bisa dikelola oleh pemerintah itu menurut pengamat sebenarnya itu terlalu kecil dibandingkan dengan kebutuhan secara nasional. Jadi kalau dikatakan kemudian misalnya sekarang beras itu ada di masyarakat gitu ya. Lalu bagaimana memastikan jika kemudian ada gejolak harga pemerintah punya kendali gitu untuk memastikan bahwa stabilitas harga itu terjaga dan harga pangan itu terjangkau terutama beras gitu ya. Nah itu yang kemudian memang harus dievaluasi banyak yang harus dilakukan gitu ke depannya ini. Tapi memang ancaman ini kan adalah ancaman kalau kita bicara soal krisis pangan ini kan sebenarnya sudah lama kita bicarakan. Sejak zaman G20 pun itu sudah menjadi perhatian. Bertahun-tahun. Kalau dulu mungkin itu menjadi persoalan di luar negeri gitu ya. Kalau sekarang apakah itu kemudian akan berdampak ke Indonesia dan seperti apa dampaknya ini yang kemudian harus menjadi perhatian kita bersama-sama. Apalagi ada fenomena El Nino, ada perubahan iklim gitu. Ada tambahan gitu yang kemudian tantangan gitu yang kemudian harus dicarikan cara. Paling tidak bagaimana mengendalikan gejolak harga ke depan. Oke. Kalau kita ingat lagi soal krisis pangan ini sudah dari tahun 2020 sejak sebelumnya juga sudah sering dibicarakan. Makin kesini makin intens. Bahkan sampai tadi ada yang mengatakan penelpon yang kedua, Bu Ong juga berarti ya. Ya mengatakan kalau apa jangannya ini karena sebentar lagi kita mau pemilu. Itu yang terakhir tadi Pak John ya. Yang terakhir Pak John. Oke Pak John mengatakan apa jangannya sebentar lagi kita mau pemilu. Ada kaitannya nggak Pak? Ya itu masih agak terlalu jauh ya tapi memang itu menjadi tantangan. Tantangan yang memang harus diantisipasi ke depan memastikan bahwa ini kan persoalan perut ya. Tadi kan Bu Ong mengatakan jangan sampai rakyat kelaparan. Semoga rakyat tidak kelaparan begitu ya. Bahwa kemudian dikaitkan dengan tahun pemilu ya bisa-bisa saja begitu ya. Bahwa yang pasti ini ada ancaman cukup serius begitu. Dan kemudian berulang kali juga disampaikan oleh Presiden bagaimana kita melakukan inovasi. Karena persoalannya memang cukup pelik gitu ya. Karena kalau ketersediaan pangan ini kan dari hulu ke hilir gitu ya. Ada lagi faktor teknologi. Nah sekarang itu ada faktor-faktor eksternal. Tata niaga globalnya ini sekarang pasokannya ini terganggu. Ada lagi soal perubahan iklim gitu. Jadi jangan kemudian kita terus-menerus mengandalkan impor misalnya sebagai jalan keluar. Itu kan hanya obat sementara. Hanya obat sementara. Hanya obat sementara. Jangka panjangnya kita bicara soal ketahanan pangan bagaimana memastikan paling tidak komoditas strategis utamanya beras gitu misalnya. Jangan kemudian hanya dilakukan langkah impor sebagai obatnya gitu. Sebagai penawar. Memastikan bahwa ya kita bisa suasembada dong gitu. Namanya juga negara agraris kan. Nah itu Mbak. Tadi Mbak Kania bilang terutama beras. Tapi tadi pagi saya sarapannya ubi direbus Mbak. Tapi berarti ada orang lain juga di Indonesia yang makan selain beras. Iya. Tapi dalam sehari kamu harus kan makan nasi. Tapi setiap hari harus makan nasi. Nanti sih akan makan nasi. Ada opsi lain Mbak Kania. Ada opsi lain sebenarnya. Tapi kalau kita bicara opsi lain. Opsi lain tuh apa? Sebenarnya gini. Kalau kita bicara agak sedikit lebih jauh gitu. Adalah bagaimana memastikan misalnya yang namanya pangan lokal gitu ya. Kan kita sudah dari dulu sih sebenarnya berulang-ulang mengatakan. Kenapa sih orang Indonesia tuh suka beras. Kenapa sih kita harus selalu makan beras. Padahal kalau kita bicara soal pangan lokal. Itu kan sebenarnya di masing-masing daerah tuh ada yang lain-lain gitu. Nah itu yang kemudian mungkin harus dipikirkan ke depannya. Karena kalau kita bicara soal krisis pangan ini benar-benar harus dipikirkan bersama-sama. Lintas sektoral bahkan masyarakat pun juga harus aware gitu. Harus mulai memikirkan gitu kurang lebih ke depan. Bagaimana misalnya mungkin paling tidak kalau dari sisi pemerintah ya. Kan kita punya badan pangan nasional yang kemudian juga sudah mulai bicara soal diversifikasi pangan dan lain sebagainya. Bagaimana misalnya pangan-pangan lokal ini juga kemudian bisa diandalkan gitu ya. Untuk mengatasi krisis pangan ke depannya gitu. Awareness untuk kita di rumah, untuk saya, untuk Mbak Kania, untuk teman-teman di rumah siapapun itu yang ada di kalangan masyarakat. Apa yang bisa dilakukan untuk membangun awareness itu? Untuk membangun awareness untuk sekarang ini ya awareness sudah cukup ketika kita misalnya melihat harga naik gitu ya. Ya itu kan akhirnya menimbulkan pertanyaan gitu loh kenapa kok harga semakin mahal gitu. Padahal dulu misalnya terjangkau. Yang paling utama sih itu ya yang kita harus pastikan itu adalah bagaimana daya beli masyarakat itu tidak terganggu gitu. Karena ujung-ujungnya soal itu. Karena beras ini adalah salah satu komoditas strategis yang menjadi penyumbang pada inflasi yang kemudian itu bisa mengerus daya beli masyarakat. Itu yang akhirnya kemudian akan menimbulkan alarm gitu di tengah masyarakat. Mungkin saja tidak semua mengkonsumsi beras gitu misalnya. Tapi beras ini penyumbang inflasi yang cukup besar gitu. Yang artinya ke depan ketika inflasi naik dan kemudian daya beli akhirnya tergerus. Ini yang kemudian bisa menjadi pertanyaan di tengah masyarakat. Bisa menimbulkan gejolak. Nah memang ada beberapa langkah misalnya dari Kementerian Keuangan juga kemudian. Ini kita bicara soalnya tidak hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Untuk memastikan inflasi di daerah terkendali gitu. Karena yang sekarang memang harus dipastikan justru adalah pengendalian di level daerahnya gitu. Bagaimana semua bekerja sama. Ada Bank Indonesia juga di situ gitu. Yang untuk memastikan inflasi ke depan ini tidak akan terlalu naik gitu. Tidak bergejolak. Apalagi memang faktor pangan ini adalah termasuk salah satu yang berkontribusi gitu. Ya kita melihat tadi sempat disinggung gitu ya. Ada pergerakan dari sejak awal tahun. Nah ini gejolak harganya memang bervariasi gitu ya naik turun gitu. Di bulan Agustus itu kan sudah mulai mereda sebenarnya. Tapi kalau kita bicara sekarang BPS sendiri memproyeksikan akan ada defisit beras. Nah ini yang kemudian harus diantisipasi. Apalagi sekarang India yang dikatakan itu kan adalah. Mempatasi ekspor. Betul. Dan dia menguasai 40% kan pasar beras internasional gitu. Nah bagaimana kemudian kita mencari pasokan gitu. Memastikan bahwa pasokan jika defisit tersedia itu impor salah satu jalan. Ada catatan dari pengamat itu mengatakan bahwa bagaimana misalnya impor yang sekarang ini belum digunakan gitu kan ade ya. Beras impor itu dipastikan hanya untuk menjaga stabilitas harga. Jangan untuk yang lain-lain. Misalnya sempat disinggung soal Bansos dan lain sebagainya. Nah itu juga harus dijaga dan dipastikan ya mbak. Betul. Jadi kalangan masyarakat harus aktif, pemerintah pusat dan daerah juga harus aktif. Supaya ini ketahanan pangan benar-benar bisa terjaga di Indonesia. Dan jangka panjangnya juga harus dibikirkan. Termasuk soal faktor teknologi tadi gitu. Untuk menyiapkan SDM pertanian yang mumpuni. Itu tidak jangka pendek ya mbak? Jangka panjang. Bukan simsalabim. Oke, tidak simsalabim. Mbak Kania terima kasih pagi hari ini sudah bergabung di editorial media Indonesia. Sama-sama. Pemirsa fakta bahwa ketahanan pangan kita saat ini masih jauh dari status ideal. Bertolak belakang dengan situasi di era 80-an di masa kejayaan beras nasional. Pemerintahan kala itu masih memegang kuat prinsip negara agraris dalam menjalankan kebijakannya. Semua tentu sepakat mencontek keberhasilan di masa lalu bukan sesuatu yang haram bagi pemerintah sekarang maupun yang akan datang. Bahkan mungkin harus dilakukan jika kita memang ingin kembali berdaulat di sektor pangan. Demikian editorial media Indonesia hari ini. Akhir kata saya Valencia Melvinci. Wakil kelabar kerja yang bertugas. Berterima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.